Nah kalau boleh saya tahu apa kriteria untuk menjadi nasabah PNM Mekar ini? Ya tadi karena apa, visi awalnya adalah dalam rangka membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas masyarakat, nasabah PNM Mekar kriteria utamanya yang akan kami sasar adalah Keluarga Prasejahtera dan Rentan Sejahtera, ya keluarga miskin bahasa-bahasa dulunya, itu pertama. Kedua, ya mereka memang punya semangat dan keinginan untuk melakukan kegiatan produktif, usaha, itu aja sih. Selebihnya akan terbangun, ini bottom up, pembiayanya berbasis, pembiayanya perorangan, Tapi mereka dikelompok-kelompokkan dalam kelompok. Tadi apa namanya, Bapak sudah menyebutkan apa yang menjadi kriteria yaitu pastinya dari keluarga Prasejahtera dan memang memiliki niat untuk membuka usaha begitu. Nah kemudian Pak, sampai 2021 ini sudah berapa banyak nasabah yang mendapatkan kucuran pinjaman dari program PNM Mekar? Total nasabah kami saat ini, seperti yang kemarin tadi ditayangkan di depan Pak Presiden sampaikan, beragustus ada 10,8 juta nasabah. Tadi yang tersebar di 5.106 kecamatan, 440, saya lupa belakangnya, 440 sekian kabupaten kota di 34 provinsi. Baik, Pak Arief kemudian jika bertanya ini program bagus sekali, baik sekali begitu, namun tentunya pasti ada kendala dalam menjalankan programnya. Boleh disebutkan apa yang menjadi kendala dalam? Kalau bagusnya relatif lah ya. Karena ini jadi ciri kami di keluarga besar PNM, bahwa kesempurnaan itu sangat relatif. Kami harus terus mengembangkan diri. Kendala, terutama saat pandemi ini, ada keterbatasan kami untuk bisa bertemu langsung dengan para nasabah kami. Karena ini kunci keberhasilan dari program yang kami laksanakan ini, harus ada tatap muka. Kami sesuaikan dengan digital, tapi belum semua tersentuh. Karena belum semua nasabah kami memiliki alat komunikasi. Mungkin punya, tapi bukan smartphone. Coba bisa telpon dan SMS. Itu kendala yang ada saat ini, tapi insya Allah itu bukan menjadi penghalang kami untuk terus membantu dan melayani mereka.